Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris selasa pagi menyerahkan secara simbolis pas kecil berbasis elektronik atau E-PAS kecil kepada pemilik kapal di Jambi yang memiliki kapal-kapal dengan tonas sekotor kurang dari 7 groston. Al-Haris menegaskan selain terdaftar secara formal, E-PAS juga memudahkan pemilik kapal-kapal tradisional dan kapal nelayan untuk mendapat pendataan dari bank serta jaminan keselamatan. Bertempat di pelabuhan pasir kota Jambi selasa 11 Oktober 2022, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan secara simbolis kartu pas kecil berbasis elektronik atau E-PAS kecil bagi para pemilik kapal, baik angkutan barang dan orang serta kapal nelayan di Jambi yang sebelumnya telah mengajukan diri untuk mendapatkan PAS kecil tersebut. Dalam kesempatan itu, Haris menegaskan E-PAS atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal, penting dimiliki setiap pemilik kapal atau perusahaan perkapalan, sebab selain untuk menunjang keselamatan pelayaran, juga untuk mendata kapal-kapal yang laik operasi. Menurutnya, masih banyak kapal-kapal dengan tonas sekotor kurang dari 7 groston di wilayah Jambi, belum memiliki E-PAS tersebut. Sebab itu, ia mendorong warga yang bekerja di bidang perkapalan untuk segera mengurus E-PAS tersebut. Kita mendata para keluarga Jambi yang usahanya di bidang perkapalan tersebut. Dengan kartu E-PAS ini, nanti mereka punya SIP, punya usaha yang jelas. Secara hukum, mereka punya finalitas bahwa status kerja mereka adalah di bidang usaha, kapal-kapalan tersebut. Nah, tujuannya kalau sudah ada terdata, ada nama, ada pusat, ada ramah kapalnya, pemerintah juga lebih mudah untuk memberi mereka banyak wanita sebagainya. Selain itu, Al-Haris juga mengatakan, warga yang bekerja di bidang perkapalan, baik angkutan orang dan barang serta nelayan, juga memiliki status hukum sosial yang jelas di tengah-tengah masyarakat jika sudah mengantongi E-PAS tersebut. Dalam kesempatan itu, Al-Haris juga meresmikan Gerai Nasional Pengurusan E-PAS gratis bagi pemilik kapal di Jambi, yang disediakan Direkturat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.